Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, tak henti-hentinya mendapatkan sorotan dari media asing, mau itu hal baik ataupun hal buruk. Kali ini, media asing itu lebih menyoroti performa Timnas Indonesia yang dinilai bisa memberikan perlawanan atau bahkan menyulitkan lawan-lawannya di ajang Piala Asia nantinya. Timnas Indonesia sendiri nantinya akan tampil di Piala Asia 2023 pada tahun depan, di mana mereka tergabung di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Tim berjuluk Squad Garuda itu justru mendapatkan perhatian salah satu media asing asal Vietnam. Shin Taeyong tentu berhati-hati saat dihadapkan lawan di fase grup Piala Asia 2023, tetapi ia yakin Timnas Indonesia bakal jadi kuda hitam turnamen. Bukan hanya di ajang Piala Asia 2023, media asal Vietnam itu juga diprediksi bisa membuat lawan-lawannya kerepotan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menunjukkan determinasi tinggi pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, jelasnya.